Oke, terima kasih, Olivia. Tadi Miss lihat ada student yang mau baca lagi. Ayo, tadi yang raise hand siapa ya? Miss lihat dulu. Oke. Miss lihat tadi ada Jailin. Ayo, coba Jailin. Yang kotak kuning ya. Beritahu sesuatu tentang hari jenismu. Wah, bagus. Wah, hebat sekali Jailin. Nah, jadi benar yang disebutkan oleh Jailin tadi. Tell something about your holiday. Nah, ceritakan sesuatu tentang liburan kamu. Nah, selama libur sekolah dua minggu, studentnya ngapain aja? Coba Miss mau Gilbert. Halo Gilbert. Halo Gil, Miss. Coba kamu bacakan kotak warna putih ini. Ayo, kotak kedua. Aktivitas apa yang dilakukan selama liburan? Nah, itu dia. Aktivitas apa yang dilakukan selama libur? Nah, Miss mau tanya satu-satu dulu. Miss mau mulai dari... Ceril. Ayo, Ceril selama libur ngapain aja? Kemana aja? Oke, ayo. Di rumah, Miss. Di rumah ngapain, Ceril? Main game 19. Wih, ya. Di rumah aja ngapain aktivitasnya? Di rumah ngapain aja, Ceril? Nonton TV? Main game? Halo, Ceril. Main game. Main game. Oke. Miss mau tanya. Martin. Halo, Martin. Kalau Martin kemana saja selama libur? Bukan di Samplasa, tapi tersahar. Oke, oke. Miss tanya. Siapa lagi ya? Miss mau tanya. Fiona. Halo, Fiona. Kalau Fiona selama libur kemana aja? Wah, di rumah aja atau ada pergi liburan dengan keluarga? Oke, Fiona. Fiona selama libur di mana aja? Di rumah aja? Wah, Miss ada lihat yang rice hand ini. Jaylin. Jaylin selama libur kemana? Jaylin. Ke rumah nenek enak, Miss. Ke rumah nenek. Coba, Miss. Mau tanya Kenji. Kalau Kenji kemana selama libur? pergi ke pantai dan juga mall. Wah, pergi ke pantai dan ke mall. Oke, berarti ada yang liburan. Ada yang di rumah aja. Nah, ya. Coba sekarang, Miss. Mau kotak yang warna putih lagi? Ayo perhatikan kotak warna putih ini. Miss mau Gilbert yang baca. Ayo kotak putih yang terakhir. Olahraga apa yang dilakukan selama libur sekolah? Ya, benar sekali. Jadi Miss Cihabni mau tanya. Olahraga apa yang dilakukan selama libur sekolah? Nah, jadi Miss Cihabni mau tanya. Adakah student yang melakukan olahraga atau aktivitas olahraga selama libur sekolah? Ayo, boleh angkat tangannya. Ada yang lakukan olahraga? Wah, ada Jaylin. Jaylin lakukan olahraga apa, Jaylin? Yuk. Ikut mama. Ikut mama ngapain? Olahraga. Olahraga apa, sayang? Jaylin, pernah sekali-sekali olahraga menari. Oke. Good, Jaylin. Nah, coba. Ada lagi yang melakukan olahraga ketika libur atau ketika di rumah? Ayo, ada. Ada Efran mislihat. Oke, Efran. Efran ada lakukan olahraga apa? Penang di pantai. Oke, di pantai. Oke, Miss mau tanya student lain lagi. Kalau Alvaro ada lakukan aktivitas olahraga selama libur? Tidak ada. Apa? Coba. Alvaro ada lakukan aktivitas olahraga apa? Ada. Tadi Miss lihat ada Elwet juga angkat tangan. Ya, Elwet. Elwet ada lakukan aktivitas olahraga apa? Jalan sana, jalan sini. Jalan sana, jalan sini. Oke. Jalan sana, jalan sininya ke mana, Elwet? Di pekarangan rumah? Di pekarangan rumah. Atau di jalan sepeda. Jalan jalan sini. Iya, iya, iya. Ada yang bersepeda? Ada yang bersepeda di rumahnya? Elwet. Wah. Gilbert. Gilbert ada bersepeda. Elwet juga ya. Nah, jalan-jalan juga. Ada yang berlari? Ada yang berlari? Aku ada. Wah, Tunggu Arvaro. Di depan rumah. Di depan rumah. Kalau yang... Miss Gilbert juga main sepak bola, Miss. Wah, Gilbert main sepak bola juga. Kalau berenang, ada yang... Emily mandat mimpon di rumah. Wah, bagus, Emily. Kalau berenang, ada yang bisa berenang? Atau ada yang melakukan aktivitas renang ketika libur? Emily ada belajar berenang. Wah, oke. Ada belajar berenang. Gilbert bisa berenang. Wah, Gilbert juga bisa berenang. Emily? Emily juga bisa naik sepeda. Tapi... Oke. Yang sepedanya gak gede banget. Main basket di sekolah. Ada yang main basket di sekolah. Oke. Sekarang dengarkan Miss-nya dulu. Ayo dengarkan Miss-nya. Kenapa Miss C. Hufni tanya-tanya olahraga apa yang dilakukan selama libur sekolah? Atau aktivitas apa yang student lakukan selama libur sekolah? Nah, jadi waktu liburan kan masih COVID-19. Jadi tidak harus pergi ke mal atau liburan ke luar kota. Nah, jadi di rumah juga mari kita lakukan aktivitas yang bermanfaat. Seperti berolahraga, membaca buku, kemudian ada yang membantu orang tua? Membantu orang tua. Seperti merawat tanaman, merawat hewan peliharaan, membersihkan tempat tidur. Nah, jadi... Berarti dadah. Halaan lho. Oke, jadi studentnya jangan hanya main handphone saja, main gadget saja, main game saja. Jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan ketika libur sekolah. Seperti berolahraga tadi. Nah, olahraga apa Miss C. Hufni yang bisa kita lakukan selama libur? Coba sekarang ambil bukunya. Wah, di bukunya banyak ini olahraga sederhana yang bisa kita lakukan. Ayo, ambil buku cetaknya. Nah, sekarang Miss mau studennya coba temukan, siapa paling cepat ya, temukan di halaman berapakah kita terakhir belajar PJOK? Ayo, siapa yang paling cepat? Yang masih ingat terakhir kita belajar PJOK di halaman berapa? Ada yang tahu? Ada yang sudah dapat? Wah, masih padahal buka buku. Oke, coba ditemukan halaman berapa? Yuk, kita tunggu yang benar. 39. Ini halaman berapa, Miss? Miss Nya lagi tanya ini halaman berapa? Halaman berapa kita terakhir belajar PJOK? Ayo, 52. Ada yang bilang 35. 52, Miss. 52, Miss. 52. Good, Miss sudah dengar. 9. Miss ada dengar suara Gilbert, Efraan, dan student lain. Nah, benar sekali. Halaman 52. Sekarang kita lanjut ke halaman 53. Nah, ada apa di halaman 53? Ayo, buka buku cetaknya halaman 53. Aktifitas 6 lantai. Iya, benar, Cheryl. Aktifitas 6 lantai. Nah, ada gambar di sana. Coba diperhatikan bukunya. Ada 5 gambar di sana. Ini seperti yang Miss tunjuk. Ada 5 gambar. Nah, gambar pertama, anak sedang berdiri di atas meja. Gambar kedua, anak sedang melompati ban. Yang ketiga, anak sedang berdiri, mengangkat satu kaki. Yang keempat, mengangkat kaki. Dua orang anak mengangkat kaki. Dan saling berpegangan. Gambar terakhir, ada anak sedang menggantung. Nah, sekarang buka halaman 55. Ayo, halaman 55. Nah, sebelum kita belajar gerakan senam lantai, Miss Maung studennya harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan senam lantai. Nah, sekarang Miss Maung suruh studennya baca tulisan yang ada di layar Miss. Miss Maung pilih studennya yang bacakan kali ini. Miss Maung Kenzie. Ayo Kenzie yang bacakan kotak berwarna putih di layar Miss-nya. Kenzie sudah bisa baca ya. Ayo, coba dibaca. Untuk Untuk Enam Hai Ada Gerak Gerakan Untuk Berarti Gerakan Gerakan Untuk melatih 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 Pelenturan Lanjut Ben Keseimbangan 그다음에 Lantai dan keberhatihan. Good. Wah, hebat Kenzie. Nah, jadi itu tadi sudah dibacakan temannya. Coba Miss mau sekali lagi satu orang student yang bacakan. Miss mau yang baca Elwood. Ayo, coba Elwood sekali lagi kamu bacakan. Senam lantai. Ayo. Senam lantai adalah gebakan untuk melatih kelenturan, kesemimpangan, tubuh, kekuatan, dan keberhanian. Good job, Elwood. Nah, jadi senam lantai adalah gerakan tubuh kita. Tubuh kita ya student ya. Yang berfungsi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, kekuatan tubuh, dan keberanian. Nah, kenapa Miss dibilang untuk melatih keberanian? Nanti Miss akan suruh studentnya untuk melakukan gerakan-gerakan yang ada di buku kita. Jadi, Miss mau studennya itu semua harus berani mencoba. Oke, harus percaya diri melakukan gerakannya. Nah, jadi itu dia makanya dibilang untuk melatih keberanian. Nah, sekarang Miss lanjut lagi. Contoh senam lantainya ada banyak, ada tiga. Nah, coba Miss mau yang bacakan ini Alvaro. Ayo, Alvaro. Coba baca kotak-kotak yang ada di layar Miss-nya. Gerakan-gerakan senam lantai ada tiga, yaitu. Yuk. Gerakan yang pertama. Gerakan berpindah. Good, cukup sampai di situ. Wah, thank you. Coba gerakan kedua. Miss mau yang baca itu Riesel. Ayo, Riesel. Tadi gerakan berpindah sudah dibaca temannya. Ayo, Riesel. Oke, ayo baca. Yang kedua. Ayo, dua. Gerak. Gerakan ditempuk. Good, Riesel. Nah, yang kedua. Gerakan ditempat. Oke, gerakan yang ketiga. Miss mau. Halo. Wah, Claudia di mana ini Claudia? Miss mau yang baca. Itu Wendy. Ayo, Wendy. Gerakan ketiga. Kamu yang baca. Oke, come on. Gerakan menggantung. Gerakan menggantung. Iya, good Wendy. Gerakan menggantung. Nah, jadi ada tiga gerak senam lantai yang bakalan kita pelajari. Yang pertama, gerak berpindah. Kemudian gerak di tempat. Dan gerakan menggantung. Nah, kita masuk ke gerakan pertama. Nah, ada gambar anak perempuan yang berbaju warna pink. Coba perhatikan bukunya halaman 55. Nah, gerakan yang pertama adalah gerakan melompat. Gerak berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi Miss mau kita sama-sama lakukan gerak berpindah. Gerakan melompat ini. Nah, sekarang Miss juga mau ingatkan. Rizal, jangan coret-coret layar Miss-nya ya. Ayo, student semua. Tidak ada yang boleh coret-coret layar Miss C. Havni. Oke, kalau sering coret-coret, nanti Miss akan tulis namanya di buku kasus. Oke ya, tidak ada yang boleh coret-coret. Miss lanjut lagi. Gerakan pertama tadi, gerakan melompat. Nah, melompatnya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sekarang dengarkan Miss-nya. Kita akan coba gerakan melompat ini. Miss mau semua studentnya berdiri dulu. Ayo berdiri. Coman, berdiri. Rizal, Gilbert, Peter. Ayo coba berdiri. Coba lakukan gerakan melompat di tempat sebanyak 10 kali. Ayo, sebanyak 10 kali. Di tempat saja. Ayo, kalau sudah 10 kali, berhenti. Nah, oke, good, Rizal. 10 kali ya, dihitung sebanyak 10 kali. Ayo, Albert, Peter. 10 kali kalau sudah, boleh berhenti. Oke, ada Fiona. Ayo, Claudia. Oke, good. Jailin, Olivia, Nixon, Kenworth. Ayo, Mikael, Flury, Raquel. Ayo, Martin. Oke, Miss perhatikan dari sini. Good. Kalau sudah 10, berhenti. Oke, sudah. Sudah 10 kali. Sudah. Oke. Di lantai. Ayo, perhatikan lantai rumahnya. Ayo, perhatikan lantai rumahnya. Ada kotak keramik. Ada ya, kotak-kotak keramik. Coba melompat dari satu kotak ke kotak lain. Nah, jadi melompatnya siapa yang paling jauh. Nanti Miss akan tanya berapa kotak yang bisa kamu lompati dalam satu kali lompatan. Ayo. Ayo. Miss mau melihat siapa lompatannya paling jauh. Miss akan geser dulu. Contohnya itu melompat dari satu tempat ke tempat lain. Jadi tangannya diayun ke belakang. Nah, melompat sejauh yang kamu bisa. Oke. Ayo sama-sama kita praktikan. Oke. Nah, satu kali lompatan saja ya, Olivia. Nah, melompat sejauh yang student bisa. Melompat dari satu kotak ke kotak berikutnya. Oke. Melompat sejauh mungkin. Oke, Miss mau lihat. Wah, satu kali lompatan saja, Peter ya. Cukup satu kali lompatan. Nah, satu kali lompatan, sayang. Oke. Nah, Miss mau lihat dulu siapa yang benar gerakannya. Sekali lompatan saja. Kira-kira lompatannya itu tiga sampai empat langkah. Oke. Nah, Miss mau tanya Gilbert. Gilbert bisa lompati berapa langkah, Gilbert? Wah, Miss lihat. Miss tutup saja dulu ini ya. Supaya Miss bisa lihat semua. Oke. Oke. Nah, jadi maksud Miss C. Hafni melompat dari satu tempat ke tempat lain. Dari kotak pertama. Ayo lihat kotaknya kalau ada di rumah. Kotak pertama ke kotak yang ketiga. Atau ke kotak yang keempat di lantai keramiknya. Oke. Nah, coba dipraktikan sama-sama. Ayo. Alvaro, Peter, Wendy, Emily. Coba berdiri. Miss mau lihat sejauh mana lompatan yang student bisa. Oke. Ayo, Kenji. Ini Solifia empat. Tori, berdiri. Semuanya buka kamera. Joy, Devi, Gian buka kamera ya. Ini Solifia keempat. Empat. Wah, oke. Nanti sama-sama kita lakukan. Miss akan pandu dari sini. Miss mau lihat Joy, Devi, Gian, Franco. Ayo buka kamera videonya. Supaya Miss-nya bisa lihat sejauh mana student-nya sudah melompat. Oke. Ayo sama-sama kita lakukan. Miss-nya juga akan berdiri. Ayo. Siap. Ready. Apa-apa? Oke, saya lompat. One, two, three. Go. Oke. Nah. Naiklah, pergi. Naiklah, maiklah, pergi. Ada, tetap. Belajar, Enak. Sekali lagi. Empat. Empat. Hebat. Kalau bisa lebih jauh lagi. Pokoknya lompat sejauh yang kamu bisa. Oke. Kita ulangi. Nih, Gilbert, nampak. Ini empat kecil. Nampak. Nampak banyak sekali. Miss C. Hafnis saja tidak bisa. Ada empat kotak. Wah, Gilbert, jangan bohong. Mungkin kotaknya kecil ya, Gilbert. Kotaknya kecil. Apa saja bisa lompat. Oke. Kita ulangi lagi. Ayo sama-sama ya, Miss juga. Wah, oh, seperti itu ya. Kotaknya Gilbert. Miss C. Hafni juga lantainya seperti itu. Miss. Empat kali. Empat kali. Empat kotak. Sekarang lagi kita lakukan ya. Sekarang semua berdiri. Ayo, Miss-nya juga ikut lakukan loh ini. Semua harus berdiri. Ayo, Ruri. Oke. Siap. Ayo, Crystal. One, two, three, go. Oke. Nah, oke. Sekarang Miss mau lihat. Miss-nya akan lihat sekali lagi. Siap. One, two, three, go. Oke. Good, Claudia. Good, Fiona. Wah, Miss lihat tadi. Claudia sangat jauh lompatannya. Oke, sekarang Miss mau tanya Alvaro. Alvaro bisa berapa kotak, Alvaro? Tadi Miss lihat Alvaro lompat juga dia. Devi, Gian belum buka kamera video ya. Miss-nya tidak bisa lihat. Devi dan Gian. Oke. Nah. Miss, halusnya ada empat nih. Empat. Olivia empat kotak ya. Wah, good. Nah, coba sekali lagi Miss akan tanya nanti siapa paling banyak kotak yang bisa dia lompati. Ayo, siap sekali lagi ya. Oke. Siapa paling jauh Miss mau tanya nanti siapa paling jauh lompatannya. Siap. Ayo berdiri lagi. Siap. One. Sari, berdiri. Sari, berdiri. Emi ini berdiri. Emi. Good, Olivia. Oke. Jailin, ayo coba Jailin. Ada empat lagi. Wah, Olivia empat ya. Oke. Ada yang bisa lima? Enggak. Wah, belum ada ya. Belum ada yang bisa lima kotak ya. Oke. Gilbert tujuh kotak, Miss. Tujuh? Gilbert tujuh kotak? Wah, hebat sekali Gilbert bisa. Aku tiga kotak, Miss. Iya. Aku tiga kotak, Miss. Oke. Efron dapat lima. Oke. Aku tiga kotak. Oke, Alvaro tiga kotak. Jailin berapa, Jailin? Jailin. Aku tak bisa berta. Wah, oke, oke. Nah, Gilbert katanya tujuh dapat tujuh. Miss Cihabdi saja belum bisa dapat tujuh. Oke. Kalau kotaknya yang kecil, mungkin bisa. Soalnya sekarang sudah tiga. Ya. Miss. Wah, suaranya macet-macet. Oke. Iya, student. Olivia dapat lima. Olivia dapat lima. Bagus. Oke, sekarang semua boleh duduk. Ayo dudukkan. Miss Cihabdi, Pak. Lihat, Pak. Makanya aku bisa di sini. Oh, oke. Gitu ya, Olivia. Nah, sekarang boleh duduk lagi. Tadi kalau ada yang siapkan air minum, boleh minum dulu ya. Tadi Miss-nya lupa. Ingatkan studentnya siapkan air minum. Oke, boleh minum dulu. Bagus, Gilbert. Nah, sekarang dengarkan Miss-nya. Sambil istirahat, dengarkan Miss-nya. Itu masih satu loh contoh gerakannya. Minggu depan Miss akan kasih gerakan-gerakan berikutnya lagi. Nah, banyak gerakan-gerakan yang akan kita lakukan. Oke. Ada gerakan di tempat, gerakan berpindah. Nah, minggu depan untuk perempuan, yang untuk perempuan boleh pakai celana saja. Oke, di atas seragamnya seperti itu boleh. Di bawah celana pakai celana boleh. Karena minggu depan kita mau lakukan gerakan angkat-angkat kaki. Nah, jadi supaya lebih bebas gerakannya, boleh pakai celana ya untuk yang perempuan. Kemudian, yang kedua, studentnya minggu depan harus siapkan buku catatan. Karena Miss akan kasih tugas menulis catatan. Nah, hari ini tugasnya apa? Tugasnya hanya sedikit. Tugasnya apa, Miss? Ayo lihat buku cetak halaman 55, 56, dan 57. Oke. Silahkan dibaca di rumah. Oke. Tugasnya hanya sedikit hari ini, Miss Kasih. Miss belum ada, kasih tugas banyak-banyak. Oke. Jadi tugasnya hanya membaca buku cetak halaman 55, 56, dan 57. Minggu depan Miss akan tanya apa yang kamu baca dari halaman 55 sampai 57. Kita juga akan praktikan gerakan yang ada di buku itu. Oke. Nah, jadi hari ini Miss rasa itu saja. Nah, sebelum Miss tutup, semua buka kamera video, Miss mau ambil absen. Ayo, semua buka kamera videonya, Miss mau ambil foto untuk absen. Oke. Siap, Devi. Gian, belum buka kamera video juga ya. Eh, siap. Semua boleh kasih senyuman terbaiknya ya, Miss mau ambil fotonya. Oke. Siap. One, two, three. Sekrek. Oke. Nah, oke. Hari ini Miss rasa cukup sampai di sini. Sebelum Miss tutup, say apa kepada Miss-nya, Miss Christine dan Miss Jafni. Dan say apa kepada Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss Jafni. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Miss Christine. Bye. Bye. Bye, Olivia. Miss tutup ya. See you next week. Bye. Miss, gue Emily gak bisa live meeting ya. Oke. Miss akan end meeting sendiri ya. Ya, 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 ya. Bye. Bye. See you. Bye. Bye.